yang sudah diberikan oleh narasumber kita saya kira demikian mungkin yang bisa sampaikan pada pagi hari ini dan mungkin untuk selanjutnya Mbak Rizky silahkan untuk bisa kita mulai atau gimana masih berapa jumlah pesertanya Mbak Rizky? 24 Pak masih 24 oke mungkin bagaimana Pak Nasek ini pesertanya masih belum lengkap ini Pak Nasek selamat pagi Pak Nasek sekarang jam 8 lebih 9 menit waktu Indonesia bagian barat apakah peserta-peserta ini saja yang hadir Bapak Ibu sekalian 24 orang mungkin Pak Nasek belum ini Pak sudah bergabung tapi belum bisa untuk connect iya bentar nanti akan saya bumi oke Bapak Ibu gimana Bapak Ibu tentang penyusunan soal hoaxia apakah Bapak Ibu sudah bisa semua Bapak Ibu sedikit-sedikit Pak kok sedikit harusnya banyak Insya Allah Insya Allah Pak Insya Allah Amin ya gimana dengan Bu Inggrit Rahmi Wijayanti Selamat pagi Bu Inggrit Selamat pagi Bu Inggrit Pak Guna Pak Guna mana Pak Guna Bapak Ibu ini Bapak Ibu ini guna tata bijana ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Cukupku Oh saya sedikit jadi ada begal memang kita sudah pernah buat memang nah disini baru terbuka oh namanya hot dan bukan hot jadi kita-kita udah bisa memahaminya Pak oh iya terima kasih Pak berhubungan berhubungan ya sama-sama Pak jadi yang penting buat saya memang soalnya memang betul-betul tengah sama dan jadi mungkin dan konteks sesuai dengan lingkungan yang iya iya Pak kepanasan nanti gurunya kepanasan iya Pak sulit terima kasih Pak Guna itu Pak kalau bro iya Pak iya Pak di kompok WhatsApp itu makanya kita lihat iya Pak yang aktif dan lain sebagainya mohon Pak maaf maaf sebentar gimana Pak Pak maaf Pak Tony kalau manggil saya cukup baik sekat satu kali Pak jangan gunanya dua kali kalau artinya berbeda makasih Pak makasih Pak makasih Pak salam dari Bogor gimana Bogor Pak iya dari Bogor oke puncak di Arab terima kasih Pak selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan In-Service Learning 2, workshop penyusunan soal hotsmodal luring dan daring bagi guru PPKN, SMA, dan SMK. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak-Ibu peserta yang telah bergabung di In-Service Learning 2 secara daring menggunakan aplikasi Cisco Webex pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, agar kegiatan In-Service Learning 2 ini diberikan kelancaran dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esra. Marilah kita berdoa sama menurut agama dan biaya dengan kita masuk-masuk. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Bapak-Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara. Kepada Bapak M. Tony Satria Dugananda, STMM, kami persilakan. Terima kasih. Jangan lupa untuk membagi dan kami membagi semuanya yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-Ibu pejabat struktural di lingkungan Kepat TKP KIDDS. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak-Ibu peserta workshop kebetulan soal otot modal luring dan daring dari kudusur TKP SMK dan SMK yang berbahagia pada pagi hari ini dan tidak terasa sejak tanggal 6 sampai dengan 13 Juli 2020 ini. Bapak-Ibu telah sampai pada titik akhir seri ini dan yang akan hormati teman-teman narasumber, host dan juga teman-teman manitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini kita akan mengendalakan kegiatan resumen sekaligus akan memakai kegiatan penutupan kegiatan pagi hari ini. Dan yang kami hormati Bapak-Ibu Pala Bidang Program dan Informasi. Pagi ini kami laporkan bahwa dari jumlah 25 orang peserta sampai dengan kegiatan ini berakhir. Siap terkonfirmasi tetap untuk mengikuti kegiatan itu adalah 33 orang. Di mana yang 2 orang, satunya itu adalah karena terkendala oleh jaringan. Bisa jadi tidak terkendala karena jaringan, kemungkinan itu biaya pembelian pembahasan. Mungkin mahal dan sehingga kebesaran-mungkinan tidak mampu, sehingga pendekan diri. Karena mungkin kebutuhan lainnya mungkin lebih banyak dan lebih banyak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena memang ada kesibukan. Karena memang ada kesibukan di sekolah. Kaitan dengan penerimaan sepatutnya baru, BPP. Yang mana yang bersambutan harus berada di sekolah. Karena bubio adalah salah satu tapos yang di sekolah. Dan perlu kami laporkan juga, Bapak Kepala Bidang Progetean Informasi, bahwa kegiatan berkontak untuk modal luring bergerak untuk DTKM SMA dan SMK ini dilaksanakan mulai tanggal 6.15.2020 melalui telekonferensi dengan menggunakan aplikasi Cisco WebEx dan juga aplikasi WhatsApp. Dan berdasarkan bantuan kami selaku Pak Panitia, Bapak Kepala Bidang, bahwa selama 8 hari peserta ini sebagian besar cukup aktif sekali dan cukup kooperatif bersama-sama dengan semua ekosistem yang ada, yaitu kantor peserta, kantor sumber, dan panitia. Peserta ini sangat luar biasa, antusiasat untuk belajar, tetap bergolok. Dan ini perlu kita apresiasi untuk kita semuanya, pertangan untuk kita semuanya. Kepala Bidang, program dan informasi, workshop, penyusunan soal hos, modal luring dan daring dari guru BPKM SMA dan SMK ini dilakukan dengan moda in, on, dan in. Selama melaksanakan moda in, on, in ini, teman-teman tetap bagian besar mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dari discovery learning-nya. Dan kami mencoba melihat dari kegiatan yang ada cukup keteteran untuk melaksanakan penyusunan LK-LK, yaitu LK-1, LK-2, upload, dan lain sebagainya. Lalu mereka harus melakukan sinkronis dan juga asinkronis. Tetapi dengan semangat yang sangat luar biasa, sepertinya dan juga kejujuan, leluh peserta ini dari pagi tadi setelah kita lakukan monitor, sangat luar biasa dan semangatnya cukup membara. Dan inilah jelas yang memang kita cari dan kita tunggu dengan segala permasalahan dan segala permasalahan yang kita tak mampu menyelesaikan. Dan pada pagi hari ini, dari hasil dan juga tujuan yang diharapkan sama kegiatan terkait dengan pemahaman konsep penyusunan soal HOTS, dari sisi pemahaman, seluruh peserta paham semuanya. Dari sisi penyusunan soal contoh HOTS, bagian besar masih bingung, bagian besar juga masih bertanya-tanya, dan mudah-mudahan kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Bapak-Ibu semuanya bisa diperbaiki untuk lebih belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi, dan lebih bersemangat lagi, dan saring melakukan asap, 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 asap di antara Bapak-Ibu semuanya, sehingga ke depan Bapak-Ibu dapat melakukan proses penyusunan soal HOTS yang semakin lebih baik di masa yang akan berada. Dan Bapak Kepala Bidang, Bapak-Ibu, pada pagi hari ini, kegiatan selamat 8 hari, seluruh pembiayaan kegiatan kita, berbentukkan pada KIPA, Pempatik, PKS, dan IPS, tanggal 12 November tahun 2020. Dan sekali lagi, saya selaku Ketua Panitia, menyampaikan selamat kepada Bapak-Ibu, dan saya mohon dengan hormat Bapak Kepala Kepala Program dan Informasi untuk bisa menyampaikan hasil kegiatan pada hari ini, sekaligus memberikan resume, sekaligus memberikan arahan, dan bisa menutup kegiatan workshop penyusunan soal HOTS modal luring dan daring bagi guru BPN, SMA, dan SPSD, mewakili Bapak Kepala Pusat B-4.3.3.5.S. secara semuanya. Demikian, Bapak Kepala Bidang yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, pada pagi hari ini, untuk kurang dan lebih nyakit, mohon maaf, dan sekali lagi, saya selaku Ketua Panitia, dan mewakili semua teman-teman yang tugas menampingi Bapak Ibu selama ini, apabila ada beberapa yang kurang penan, atau dalam pelayanan yang kurang kurang ramah, atau buruk Bapak Ibu, kurang welcome, atau ada sesuatu hospitaliti yang kurang dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan hubungan baik ini tidak berarti sampai tetapi kita bersama-sama akan upaya-upaya keingatan butuh untuk memajukan anak bangsa kita untuk menyiapkan generasi emas tahun 2040. Demikian, yang bisa kami laporkan kepada Bapak Kepala Bidang. Kami akhiri, Wabila Taufik, Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti materi resum dan hasil kegiatan sekatugus penutupan secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Informasi. Kepada Bapak Muhammad Nasik Wilsidi SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Terima kasih. Jadi kalau kita lihat ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran dan terutama penilaian ya kita menyusul pembelajaran dan penilaian tentunya jadi kita sangat berharap siswa-siswa kita itu juga punya cara berpikir yang kritis kemudian apa namanya bisa menyelesaikan yang berpikir masalah yang tidak hanya sebesar transfer ilmu yang mereka boleh tapi mereka juga bisa lebih mandiri dan berpikir masalahnya. Dari beberapa hal pembelajaran yang sudah kita pelajari kalau kita titik itu ada beberapa langkah mungkin bisa lihat kita Bapak Ibu kemarin menunjukkan soal atau luar. Yang pertama kita tentukan kakinya, kita kalis kakinya, kita tentukan materinya. Memang tidak semua materi atau tidak semua indikator atau soal itu bisa kita buatkan soalnya yang tidak semua materi atau tadi itu memang bisa kita buatkan soal yang kita harus benar-benar memilih. Memang harus ada yang soal-soal yang berada di tataran mungkin pemahaman atau mungkin yang sebenarnya memang kalau semua kita berikan dengan soal kot, ya tentunya siswa juga akan terlalu sudah memang kita perlu bertahap. Kemudian setelah itu kita susun kisih-kisihnya, ini yang terlalu sudah menyebabkan soal-soal itu kemudian kita remuskan indikator, nah disinilah yang paling penting pada saat kita menyusun indikator atau soal-soal itu tentunya ada beberapa pertimbangan, beberapa kritik yang harus kita apa namanya, matungi atau mungkin harus kita masukkan di sana. Yang pertama disana harus ada stimulusnya, itu kan peraksannya bagaimana disana siswa itu ketika kita membaca soal itu, di sana sudah ada hal yang membuat siswa itu tergerak untuk berpikir atau menganalisisnya. Misalkan kita gajikan gambar, kita gajikan teks, grafik, atau mungkin bacaan atau dialognya itu mungkin. Kemudian harapan yang kedua, misalnya dikatakan itu juga mengandung konteks yang baru. Jadi, soal yang memang soal-soal yang kita buat itu jangan sampai soal yang pernah kita buat dan kita bahas sama persis. Mungkin yang kita buat adalah soal-soal yang memang sudah kenal kita bahas secara teologinya atau komaksinya, dan soal itu soal-soal yang sama persis atau mungkin konteks yang kita buat ini terbaru. Kemudian, yang pentingnya adalah tindakan pertimbangan. Tindakan pertimbangan dia terkait dengan kita disampaikan, apa tadi soal yang harus kita dianalisis, saya bahwa, dia tahu mungkin dikatakan. Saya lupa tindakan pertimbangan. Nah, inilah nanti yang akan dijadikan kita semua. ini diharapkan sudah benar-benar menunggukan gambaran bahwa soal ini mengarah pada berpikir krisis siswa. Bisa-bisa siswa berhadapan dengan sebuah masalah, kemudian dia membaca beberapa pertanyaan, kemudian dia menjawab. Nah, dari sana tidak hanya sekedar menjawab, tapi dia benar-benar berpikir. Berpikir mencoba memecahkan masalah dengan sebuah pengalaman yang itu. kemudian dia, apa namanya, analisis. Nah, setelah itu baru saja. Nah, kegiatan yang semacam itu akan memberikan pelatihan atau memberikan pembelajaran pada siswa kita, supaya siswa kita sebetulnya bisa melakukan jika suatu saat pasti. Terima kasih, Pak Tony. Terima kasih, Pak Tony. Oke, kami lanjutkan. Jadi, dari semua kegiatan yang kita lakukan ini, harapannya nanti setelah siswa-siswa kita selesai melaksanakan kegiatan, atau selesai pembelajarannya sekolah, supaya mereka berhadapan dengan sebuah masalah diri. Perihuan mereka itu mereka sudah menjadi, bisa menjadi klopor, atau bisa mengecahkan dengan analisis, karena itu tetap kemampuan dan nantikan. Oke, Bapak-Ibu yang kami hormati, ini memang sangat jadikan sekali kita pada saat menunjukkan kegiatan soal-soal atau pembelajarannya. Seperti ini, tidak ada berbeda pikir yang jika tinggi ya, yang mengajak kepada siswa untuk berpikir, mengajak kepada siswa untuk bisa memisahkan kegiatan masalah. Nah, Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya pada saat kita melakukan pembelajaran, ini siswa pada saat mereka belajar bersama guru, misalkan kalau ini kita sudah tata buka ya, kalau kita pengen sudah tata buka, nah itu tentunya yang pertama memang yang harus kita pelajar setelah adalah situasi atau penyamanan betul untuk belajar. termasuk saat ini, dalam masa seperti ini, hari ini kan mungkin Bapak-Ibu sedang subuh-subuhnya tahun pelajaran baru, mungkin ada beberapa yang dobel dengan kegiatan, sambil kegiatan di sekolah, atau mungkin ada yang masuk di rumah, dengan pembelajaran. Nah, situasi belajar itu akan bisa tercapai, kegiatannya jika memang siswa itu merasa nyaman, dan memang merasa ada keputuhan. Makanya, bagaimana kita bisa menciptakan situasi nyaman, apalagi dengan situasi saat ini, seperti saat ini ya, Bapak-Ibu mungkin ada yang sudah sebagian masuk, saya mungkin masih dalam, apa namanya, pembelajaran ke rumah, atau pembelajaran yang model jaring, pembelajaran model yang secara jauh, ini tentunya sangat dibutuhkan kreatifitas kita, terutama kreatifitas Bapak-Ibu, dalam menyusun perencanaan pembelajarannya. Memang saat ini kita tidak menekankan pada pembelajaran, bagaimana menyelesaikan situ, sampai kemungkinan, kita orientasi kita dengan keterbatasan yang sudah ada saat ini, ini tentunya kreatifitas Bapak-Ibu sangat-sangat. Bagaimana kita bisa berkreasi, bisa berinovasi dengan membuat berbagai model pembelajaran. Nah, tentunya untuk membuat model pembelajaran yang akan dilakukan, seperti yang saat ini mungkin, kalau kita lihat, mereka akan kemarin selama hampir 2 bulan, atau 3 bulan itu, kita melakukan pembelajaran yang sudah pernah kita buat. Nah, ketika saat ini mereka sudah, kita masuk ke pembelajaran baru, tentunya akan ada sebuah usaha, ada sebuah usaha, ada sebuah usaha, ada sebuah usaha, Nah, mungkin inilah yang, yang tentunya membutuhkan kreatifitas Bapak-Ibu, untuk bisa membuat model pembelajaran yang kira-kira, apa yang bisa diberi oleh siswa, siswa bisa belajar sejaman, dan mengikuti dengan baik, paling tidak siswa itu termotivasi, termotivasi untuk belajar. Mungkin mengisikan dari sekian besar waktunya yang ada di rumah, kalau kita belajar sejaman, kalau misalkan aja dalam sehari, itu kita melakukan pembelajaran mungkin, hanya 2 jam paling biasa atau 3 jam, nah itu bagaimana kita memanfaatkan, waktu yang singkat itu, untuk meningkatkan kualitas, atau motivasi itu, apalagi di awal-awal tahun pembelajaran, sampai nanti mereka, ketika sudah di awal, seminggu di awal ini, kita Bapak-Ibu guru, untuk semua mapel, untuk langsung memiliki tugas-tugas dari Bapak-Ibu. Nah ini kan, tentunya siswa harus mempersiapkan. waktunya kalau tiba-tiba seminggunya, kita numpuk semua tugas dari semua mata pelajaran, tentunya nanti, tidak sampai di atas kegiatan, akan kesulatan kegiatan. Bahkan di kemarin, bulan-bulan kemarin itu, kami juga, kebetulan Tuhan dan sebagainya, menyampaikan, ketika di minggu-minggu awal, masih mengerjakan, tapi ketika sudah menjelang, sudah tiga minggu, empat minggu, nah itu sudah mulai, jadi kebocanan, kita tidak lagi mengerjakan sama sekali apa-apa ini. Karena tugasnya merasa terlalu banyak, kita waktu, mungkin ini yang perlu kita, ngebuat, satu model, kita mengawali kebocanan kita sendiri, kita nanti, apa namanya, apa yang kita rencanakan, karena ini menjadi pembelajaran yang menarik, yang bisa memotivasi para siswa, untuk belajar, paling bisa itulah, jadi, siswa bersemangat, untuk, masih, di musik pembelajaran kita, itu paling juga, menjadi kebutuhan bahwa, siswa itu masih, memotivasi mereka masih baik. itulah harapan yang kami mengatakan, kemudian, yang berikutnya, kami berharap, Bapak Ibu, melalui kegiatan kita yang memotivasi ini, ini bisa menginspirasi kita, Bapak Ibu, menginspirasi Bapak Ibu, atau menginspirasi para siswa yang terhadap Bapak Ibu. terutama, kami sangat berharap betul, Bapak Ibu yang hadir saat ini, tentunya, nanti, ketika selesai kegiatan ini, tidak selesai di Bapak Ibu, kami sangat berharap, bahwa ketika kegiatan ini selesai, setelah itu, Bapak Ibu diperlaskan, atau menularkan kepada Bapak Ibu yang lain, yang sudah terhadap Bapak Ibu, kalau itu memang ada praktek terbaik, yang bisa Bapak Ibu peroleh, yang menginspirasi Bapak Ibu, itu, nah ini harapannya, bisa menginspirasi pula guru-guru yang lain, supaya kita meningkatkan kualitas Bapak Ibu, tidak hanya di tempat Bapak Ibu, tapi kita terus mengalir kepada guru-guru lain, yang ada di lingkungan belajar di tempat Bapak Ibu di sekolah, maupun di wilayah Bapak Ibu, itu, melalui, mungkin MCMP, atau mungkin asal-asal proteksi lain, yang kita menemukan, kita menemukan, apa yang sudah Bapak Ibu peroleh, tapi ini, sebenarnya, bagian sharing, untuk meningkatkan kualitas, setelah-setelah. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu, siapanya yang kami sampaikan, sebetulnya, kami sangat berharap, bahwa apa yang sudah Bapak Ibu peroleh, bagaimana menyusun soal-soal hot, yang Bapak Ibu, untuk selama 8 hari ini, kita menjadi, pembelajaran bagi kita semua, kita menginspirasi kita semua, untuk meningkatkan kontak pembelajaran kita, kemudian, yang berikutnya, harapan kami, apa yang kita lakukan, atau kita prolek selama waktu ini, kita menjadi hal-hal yang manfaat, bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu, kita berkreasi, kita berinovasi, membuat, sebagai manfaat pembelajaran, terutama di masa yang saat ini, supaya kita tetap termotivasi, untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Dan yang terakhir, saya bantai tadi, apa yang sudah Bapak Ibu peroleh selama ini, supaya, bisa ditularkan kepada diri-diri lain, dan di situasi terbaik, kita semua, bisa kita terapkan, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memenuhi meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memenuhi meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, saya kira itu, yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, selamat, Bapak Ibu, semuanya, apa yang mengeksoleh, ini, pahala kita semua, menjadi, Bapak Ibu, marilah, ini, kemudian permintaan dari, panitia, teman-teman panitia, hari ini, marilah, kita tutup bersama-sama, melakukan, workshop, pembelajaran, workshop, yang selama 8 hari ini, semoga, apa yang kita, kita lakukan ini, yang masih, apa yang kita, semua terjadi, yang berpercaya, Allah, kalau, semangat, setelah, kita tutup, kesehatan workshop, kita, setelah, 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 setelah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, selama kami atas nama lembaga mohon maaf selama melain Bapak Ibu selamat bapak dari baik arah sejuruh maupun ini kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami samakan kepada Bapak Bapak Ibu yang kami hormati berikutnya marilah kita ikuti pengarahan kepada Ibu Rahmat Riulan dari SPD kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati selamat pagi selamat pagi Ibu sehat baik Bapak Ibu alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa menikmati untuk kegiatan workshop Kedua Sumaris Al-Hot BPKN untuk jenjang SMA dan SMA Alhamdulillah Bapak Ibu saya merasa sangat beruntung bisa menganggung Bapak Ibu yang ada disini karena luar biasa sekali Bapak Ibu ketika mengikuti workshop ini antusias semuanya luar biasa partisipasi sangat aktif dan ada beberapa peserta sih Bapak Ibu yang benar-benar membuat saya sangat beratisan misalnya saja Pak Yuwono ada gak Pak Yuwono ya iya jadi Menurut saya ketika melakukan telas luar biasa sangat mudah sekali kemudian 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 Bapak Ibu lainnya juga sangat aktif sekali benar-benar Bapak Ibu itu dalam bekerja semua bekerja lagi kemudian benar-benar melakukan tugas yang ada dengan solusi baik Bapak Ibu seperti yang kita bahasa sebelumnya bahwa memang di lapangan banyak sekali ketika ketika Bapak Ibu akan membuat soal kemarin juga sudah diungkapkan kalau tidak salah Ibu Sofya yang menginfasikan atau Bu Singarti yang informasikan bahwa terkadang alat Bapak Ibu susah sudah menisih soal Tidak bisa menjawab soal kemudian berimpak ada nilai mereka berimpak mungkin Bapak Ibu nanti akan di coaching oleh kepala sekolah saya sangat memahami bahwa ketika menyusun soal kemudian mengamplikasi itu memang menjadi proses yang namanya perubahan terkadang tidak akan terjadi saat ini memang jadi suatu bagi Bapak Ibu bisa meningkatkan bagaimana agar peserta DJ itu menggunakan kreativitas beropet tidak apa-apa Bapak Ibu mau lalu proses saja berlahan-lahan asalkan Bapak Ibu tidak statement terhadap soal-soal yang masih masuk ke level J1 J2 yang hanya berkutap pada konsep atau perusahaan baik Bapak Ibu sekali lagi saya berterima kasih sekali atas partisipasi aktifnya saya mau mengatakan dalam menyampaikan seolah kita bergerak terlibat grup kita masih aktif Bapak Ibu insya Allah Bapak Ibu bisa kita berdiskusi di sana kalau misalnya memang diperlukan Bapak Ibu dengan saya akan kita bisa berdiskusi bersama saya harap sesuai banyak dapat ini demikian Bapak Ibu terima kasih sekali lagi Assalamualaikum 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 kami sampaikan kepada Ibu Bapak Ibu yang kami hormati demikianlah acara Inservice Learning 2 popsof penyusunan soal hots moda luring dan daring bagi grup PPKN SMA-SMK pada hari ini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekilauan selama membawakan acara pada pagi hari ini kami akhir Halo Bapak Ibu yang kemarin meminta LK1 dan LK2 bisa membuka mobilnya ya sudah saya upload semuanya iya bu iya kemudian kemudian untuk beberapa masukan Bapak Ibu untuk LK1 dan LK2 bisa menilai ya dicek selainnya disitu ada sedikit masukan yang saya informasikan baik LK1 kalau misalnya ada beberapa peserta ini yang masih belum ada semacam masukan sedikit dari saya sebelum jam 12 akan segera saya tutuskan Bapak Ibu coba saya kasih masukan secara kembali terima kasih Ibu oke sama-sama Bapak Ibu silahkan ini saya tutup bersama dulu dan nanti saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa sebentar lagi Kementerian Perkhidmatan dan Udayaan akan memaksanakan sedangkan program Bapak Ibu salah satunya adalah Kepala Sekolah Pengerah Kepala Sekolah Pengerah Pengawas Pengerah dan juga nanti akan ada kekuatan tahun 2020 sehingga bagaimana Bapak Ibu bisa berlari dari kecota monggo silahkan dipersiapkan yang bisa kami sampaikan dan tetap ikuti informasi informasi yang ada di website kami di B4C KPKN IBS sehingga begitu ada program pelatihan peningkatan kompetensi dan sebagainya Bapak Ibu bisa bertanggungan-tanggungan kemudian mohon maaf saya sekitar kekurangan atas nama teman-teman yang bertugas saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya selamat buat Bapak Ibu guru hebat yang terpilih dari ratusan guru yang mendaftar kepada kami dan sekali lagi sukses buat Ibu Bapak Ibu semua terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak waalaikumsalam seperti dulu Bu Rizky Bu Rahma iya Pak untuk yang apa yang ditanyakan oleh teman-teman tadi apa yang selanjutnya tadi ngumpulkan yang kapan mungkin Bu Rizky yang paham Pak yang Mbak Rizky gimana Mbak untuk RTL halo Mbak Rizky iya iya sebentar ya Bu Rahma coba saya koordinasikan itu dengan Pak Mujiono sebentar ya Pak Ramaya iya Bu Dion akhirnya bisa bergabung Mbak Ibu ya kemarin kan sempat mati mati listrik ya sehingga tidak bisa bergabung dengan kita Bapak Ibu Bapak Ibu LK-nya mungkin apa yang saya sampaikan di kekemanan masih sangat besok global misalnya Bapak Ibu ingin hal-hal bisnis disini nanti bisa saya bantu ya kemudian kalau Bapak Ibu misalnya punya soal yang ingin berdiskusi juga boleh nanti dikirimkan saya insya Allah nanti saya bantu melakukan revisi secara bersama akan berarti karena saya juga punya kegiatan lain mungkin agak sedikit tidak bisa langsung tidak apa-apa mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu untuk RTL itu tidak ada di kegiatan tidak ada RTL-nya karena RTL hanya untuk kegiatan di club saja jadi RTL-nya dikosong saja terima kasih sudah cukup jelas ya oh iya oke makasih berbicara ya jadi jangan saja Bapak Ibu bisa kita akhiri kalau maski ya Purahma silahkan Bapak Ibu demikianlah acara in-service learning 2 buksa penyusunan soal huts modal luring dan daring bagi guru PPKN SMA dan SMK pada hari ini saya selaku membawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan selama membawakan acara pada pagi hari kami akhiri wabilih itaufi pelidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih terima kasih sampai jumpa teman-teman teman-teman kalau 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 bisa grup ini mohon untuk tidak keluar dan tidak bubar supaya nanti komunikasi kita tetap akan berlanjut jika memang Bapak Ibu semuanya menghendaki jadi kita bisa sharing nanti selanjutnya biar bisa sering menghendaki benar 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 oleh karena itu kita tidak bubar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semangat kita semuanya Bapak Ibu semangat semangat terima kasih Pak Purwok Pak Purwok ini kan ini sarannya grupnya tidak usah di menurut saya mungkin Bu Rishi semangat Bu Rahmah mungkin mau apa mau stop tentunya sebenarnya tidak masalah kita bisa buat grup baru MGMP PKN Indonesia siapa yang jadi artinya boleh boleh aja tidak ada masalah semua juga boleh supaya bisa masukin teman-teman kita yang PKN lain untuk informasi saya guru PKN ini ya karena sendiri aja ini saya maaf disambil letir kalau bisa biasanya seperti kami kami bukan tidak bilang individualis kami orang kerjasamanya bagus kalau PKN di kami itu cukup bagus kalau saya rasa kalau ada info langsung dibagi kalau ada bisa tolong langsung ditolong ini lalu ini ini ya ya udah buneli langsung admin aja bu bu saya saya apa yang lain aja ayo ibu ibu ya cuman ditambahkan adminnya bapak ibu kita nombokin bapak ibu ya ibu rizki nanti dijadikan admin siapa nanti saya berwakilan dari ibu ibu terima kasih hai ibu 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 terima kasih apa hai 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 Bukankah itu prinsip kita nggak pernah lalu kita prinsip ayo ayo buddhya langsung di admin buddhya itu lebih baik Bapak jadi dipaksa karena Burama juga mantan guru PKN orang paling handa makanya jika perlu enggak boleh keluar dari grup boleh-boleh kita paksa masuk itu ya Pak terus dipaksa harus diperkosa Bapak gawat banget ini ke Burama ya izin keluar Bapak Ibu mau ngajar dulu saya juga izin Bapak Ibu ya Burama terima kasih Burama terima kasih selalu buddhya berlanjut ya ya semuanya kasih ketemu sampai ketemu lagi sama-sama semua sampai ketemu lagi selamat ya kita ketemu lagi Bu Dionisa Bu Sampai jumpa Sampai jumpa